Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview 3 buah batu yang kita ambil dari gunung ya di lokasi tambang emas di kampung saya ini adalah 3 jenis batuan batu yang sebenarnya memiliki kesamaan namun komposisinya kandungan mineralnya sebagian berbeda gitu nah ini adalah batuan beku ya jenis batuan beku atau batuan kuarsa ini memiliki kandungan logam mineral seperti emas eh sedikit palladium dan ada kalkopirit dan eh perak gitu ya dan ada juga besi gitu nah batuan beku ini terbentuk eh pada jutaan tahun yang lalu ya ini batuannya cukup keras karena apa namanya dia lama terbentuk ya akibat dari gejolak vulkanik masa lalu di masa purba gitu nah ini kita lihat semacam oksidasi dari logam mineralnya ya itu ada yang berwarna ungu ungu tua ya ada ada juga yang berwarna kuning orange gitu ada juga yang berwarna hitam itu nah ini adalah eh oksidasi atau semacam karat dari logam logam mineral yang ada di dalam batuan ini itu batuan ini cukup berat ya ketika diangkat gitu karena memang itu kandungan logam beratnya gitu nah di ini terdapat banyak di Indonesia dan di belahan bumi lainnya gitu ini eh salah satu batu yang ditambang oleh para pencari emas karena memang memiliki cukup lumayan kandungan eh apa emasnya gitu ini batu yang keras sebaiknya di apa namanya di rendam ya pakai sistem rendaman gitu namun bisa juga sistem gelondongan atau tromol ini harus dihaluskan benar-benar ya itu ini batunya cukup keras gitu eh karena juga ada ikatan-ikatan selikat itu ya yang membuat cukup kuat rekatannya gitu nah ini jika anda menemukan batuan seperti ini yang anda bisa koleksi gitu ya atau anda bisa olah gitu nah ini di kampung saya Sulawesi di pegunungan di daerah tambang ini terdapat banyak batuan begini tapi ya mujur-mujuran juga dan kalau buka lubang kadang eh tidak dapat batu seperti ini gitu nah jadi ini cukup menarik itu ya cukup menarik bosku jadi eh ini bisa diolah dan menjadikan rezeki namun mengolah batuan beku seperti ini harus sabar karena untuk ditumbuk itu ini batunya cukup keras gitu itu namun eh apa eh komposisi logam mineralnya cukup bagus ini ya itu makanya dia cukup keras juga gitu nah nih bosku Anda bisa membolang ke gunung atau di tambang atau di sungai-sungai purba yang ada gunungnya untuk mencari jenis batuan seperti ini jadi eh mari kita terus belajar bosku dan jangan lupa ngopi dan bahagia Oke teman-teman itu dulu jangan lupa subscribe channel ini selamat menikmati